Kartun animasi Spongebob yang berhasil membuat penonton tertawa karena tingkah konyol makhluk laut bersama teman-temannya ini ternyata sudah populer sejak tahun 1999. Nah, tahukah kamu? Ada juga loh karakter-karakter di dalam film kartu Spongebob banyak tersepirasi dari dunia nyata. Bener gak sih? Nah loh, pada bertanya-tanya kan? Nah, inilah dia karakter-karakter di film Spongebob yang ada di dunia nyata. Plankton Musuh sekaligus rival Tuan Kreb, tubuhnya berukuran super kecil dalam menjalankan bisnis makanan. Nah, inilah dia Plankton. Plankton sendiri di dunia nyata merupakan salah satu organisme penting. Di dunia nyata. Karena menjadi sumber makanan para ikan. Bertubuh yang sangat kecil sesuai dengan karakter kartunnya ya Sob. Kevin Siapa yang gak tau dengan karakter yang satu ini? Ya, dia adalah Kevin si Ketimun Laut. Kevin sendiri menjadi face berat Spongebob dalam salah satu episode. Di dunia nyata, karakter ini mengambil inspirasi dari teripang laut. Nah, teripang laut sendiri ternyata banyak banget manfaatnya bagi manusia loh Sob. Melihat dari bentuknya geli banget ya Sob. Ternyata si Kevin ini ada di dunia nyata. Wah, 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 wah. Gak disangka ya Sob. Trainer Karakter ikan yang satu ini terinspirasi dengan ikan wet fish loh Sob. Nah, padanya angka gak? Biasanya ikan yang satu ini dikenal sebagai ikan kelelawar. Karena bentuknya memang mirip seperti kelelawar. Ikan ini hanya ada di samudera pasipik, berdekatan dengan pulau Galapagos. Nah, loh. Bila kita lihat kenyataannya, memang ikan ini benar-benar seperti berotot ya Sob. Bentuk badan dari ikan ini seperti binaragawan. Ternyata ikan ini memang benar-benar ada loh Sob. Ini lebih cocok disebut sebagai ikan tukang pukul nih Sob. Karena badannya mirip banget dengan bodi ikan. Mr. Crab Kalau mendengar kata uang, pasti yang muncul di benak kita adalah karakter Tuan Crab. Nah, loh. Selain suka uang, Tuan Crab juga sangat pelit dengan uang yang dia punya. Di dunia nyata, Tuan Crab adalah kepiting merah yang biasanya ada di pesisir pantai. Kepiting ini biasa terlihat di tepi-tepi pantai. Warna merah pada kepiting ini sesuai dengan karakter kartunnya ya Sob. Memang bentuk dan warna kepiting ini sangat identik dengan Tuan Crab. Wow. Madam Hackpiece Kalian pasti sudah tahu, dengan karakter perempuan tua yang menyeramkan di kartun Spongebob ini kan Sob. Ya, benar. Old Man Jenkins. Dia muncul di salah satu episode di mana dia meminta sebuah Krabby Patty. Spongebob awalnya memberinya Krabby Patty. Namun Tuan Crab menyuruhnya agar tidak memberi Krabby Patty itu kepada Madam Hackpiece. Karena memang Tuan Crab ini pelit ya Sob. Setelah Tuan Crab mengusirnya, Madam Hackpiece menjadi marah. Dia mengirim grassy krab semacam kutukan yang membuat restoran Tuan Crab menjadi sepi pengunjung. Nah lho, pada tahu nggak Sob? Wujud asli Madam Hackpiece di dunia nyata itu seperti apa? Ternyata Madam Hackpiece adalah ikan Hackpiece. Wujudnya seperti belut panjang dan giginya terlihat mengerikan. Aduh, aduh, aduh. Bila kita bandingkan kenyataan dengan kartunya sama-sama menyeramkan ya Sob? Antara geli atau seram ya Sob? Ataupun seram geli? Ah, sudahlah. Cacing Besar Alaska Nah lho, pada kenal nggak sama cacing ini? Nggak asing kan Sob dengan karakter cacing besar yang satu ini? Cacing ini yang menghancurkan rumah-rumah yang ada di Bikini Bottom. Nah lho, tahukah kamu? Sebenarnya cacing ini ada di dunia nyata loh Sob? Ya, cacing ini memang benar adanya. Tapi cacing ini bukan berada di dalam laut, melainkan di dalam tanah. Panjang cacing ini mencapai 40 cm, memiliki berat sekitar 12,5 gram. Ini besar juga cacingnya Sob. Memang bila dibandingkan dengan karakter ikan, cacing ini sungguh besar ya Sob. Bahkan Sandy si kuat pun kalah dengan cacing yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!